Intro Pemirsa jumlah pengungsi Gunung Agung yang mencapai 2.000 orang di lapangan Les Tejakulabu Leleng membuat petugas dapur di pengungsian harus bekerja ekstra keras. Petugas dapur mengaku kewalahan menyiapkan makanan untuk para pengungsi sebanyak itu. Beginilah aktivitas ibu-ibu relawan dari BPBD Buleleng maupun masyarakat setempat. Hampir setiap hari ibu-ibu ini menyiapkan lauk bagi pengungsi dari desa Ban dan desa Dukuh Karangasem yang mengungsi ke lapangan Les Tejakulabu. Ibu-ibu ini memasak lauk yang telah disediakan dari bantuan berbagai pihak. Jumlah pengungsi yang mencapai 2.000 orang lebih membuat para relawan harus bekerja ekstra keras. Kepala Koordinator Dapur di pengungsian desa Les Ketut Sensus mengatakan ketersediaan bahan pokok seperti sayur dan mie instan sangat cukup. Bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Saat ini hal yang menjadi kendala adalah kurangnya personel dapur. Pihaknya mengaku kewalahan untuk mempersiapkan makanan bagi pengungsi karena hampir setiap hari jumlah pengungsi terus bertambah. Masalah saya sekarang ini adalah masaknya, masak lauk-lauknya. Kalau dari masalah nasinya sudah ada dibantu dari TNI-AD. TNI-AD sudah itu yang kita khawatirkan, kita kewalahan sekali adalah masalah bikin sayurnya, bikin masakan dagingnya, lauknya. Sementara di sisi lainnya warga tidak hanya membawa barang dan keluarganya ke pengungsian. Pengungsi juga membawa ternak mereka. Dari data yang diperoleh terdapat 250 ekor sapi dan 175 ekor kambing yang berada di sebelah utara pos pengungsian desa Les Tejekule. Pengungsi lebih memilih membawa ternaknya daripada menjualnya dengan harga murah. Selama masih aman kondisinya di desa TNI-AD ini, dia akan mengharikkan paspor biaya untuk pengangkutan ke Padang, pemerintah menanggung. Pak Yaniki, dijual berapa di sini Pak? Kok tidak dijual? Kalau makin tiang-tiang tengah dolar, harganya sangat murah. Karena harga samping yang dulu berharga 6,5 juta, makin harganya 3 juta, bahkan bisa-bisa kurang. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pos kesehatan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga pengungsi, khususnya anak-anak, balita, orang usia lanjut, dan ibu hamil. Komang Yuda, Bali TV